Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tentang polonomenial atau suku banyak bagian 4 yaitu tentang teorema sisa dan teorema faktor Tama saja simak penjelasan pada video berikut ini Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dari pembagian suku banyak yaitu yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa atau fx itu sama dengan bx dikali dengan hx ditambah dengan sx Masih ingat ya ketika fx itu dibagi oleh x min a maka sisanya adalah fa Masih ingat ya jika cukup banyak dibagi dengan x min a maka sisanya adalah fa Nah ini adalah merupakan teorema sisa ya Kemudian artinya jika fx dibagi oleh x min a maka sisanya adalah fa Jika fx dibagi oleh ax plus b maka sisanya adalah f min b per a ya Di video sebelumnya sudah saya paparkan ini ya Kemudian derajat dari sisa itu selalu satu kurangnya dari derajat pembaginya Misalkan fx dibagi oleh x min a maka sisanya adalah p derajat 0 Pembaginya adalah derajat 1 ini ya Kemudian fx dibagi x min a dikali dengan x min b atau ini adalah bentuk kuadrat ya Maka sisanya adalah px plus q atau berderajat 1 ya Kemudian misalkan fx dibagi oleh x min k dan bersisa 0 ya maka itu adalah disebut dengan teorema faktor ya x min k adalah faktor cukup banyak jika sisa dari pembagian fx dibagi oleh x min k itu sama dengan 0 ya atau fk atau nilai dari polynomial k itu sama dengan 0 ya itu artinya apa jika x min k adalah faktor dari fx maka sisa pembagiannya adalah 0 jika sisa pembagiannya 0 maka x min k merupakan faktor dari fx ya di video sebelumnya sudah saya paparkan ini teorema sisa dan teorema faktor ini akan kita bahas di video ini ya yang pertama misalkan ini ya untuk teorema sisa teorema sisa 1 jika polynomial fx berderajat n dibagi dengan x min k maka sisa pembagian s ditentukan oleh s sama dengan fk atau nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k ya bahasanya lebih mudah itu ya nah itu bisa kita cari dengan substitusi boleh dengan skema horner boleh ya nah kita ingat dulu skema horner kemarin ya masih ingat untuk mencari sisa bagi dan hasil bagi ya berarti kita tulis dulu pembagiannya ya kita buat 0 dulu berarti x min 3 sama dengan 0 kemudian ketemu x sama dengan 3 ditulis koefisien dari fx nya kemudian ya 3 min 7 min 13 dan min 8 3 turun dulu ke bawah 3 kali 3 adalah 9 dicumpang dengan min 7 ketemu 2 2 kali 3 adalah 6 dicumpang dengan min 13 adalah min 7 ya min 7 kali 3 adalah min min 21 dicumpang dengan min 8 ketemu min 29 ini adalah sisanya ya sisa jadi sisa dari fx 3 x kembangkan 3 min 7 x kembangkan min 13 x min 8 dibagi dengan x min 3 adalah min 29 nah bagaimana kalau kita gunakan teorema ini ya berarti kita tuliskan saja s sama dengan f dari k k nya adalah berapa ini k nya adalah 3 berarti 3 sama dengan kita masukkan ke sana berarti 3 dikali dengan 3 pangkat 3 dikurangi 7 kali 3 pangkat 2 ya dikurangi 13 dikali 3 dikurangi dengan 8 ya sama dengan 81 dikurangi dengan 63 ya dikurangi dengan 39 dikurangi dengan 8 ya ketemu min 29 ya sama dengan ini berarti kita bisa menggunakan teorema sisa itu ya tanpa harus menggunakan skema honor pilih menggunakan substitusi juga boleh menggunakan skema honor ini ya nah contoh lain misalkan ini suku banyak fx sama dengan x x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurangi bx kuadrat plus x min 4 dan gx sama dengan x kuadrat min 4 x plus 6 mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan x plus 1 maka nilai a plus b adalah berapa karena fx dibagi oleh x plus 1 sama dengan gx dibagi dengan x plus 1 berarti nanti kita mencari s1 sama dengan s2 atau sisa dari fx dan sisa dari gx ya nah kita cari dulu sisa yang pertama dari fx dulu berarti s1 sama dengan f min 1 kemudian 1 pangkat 4 ya dikali dengan a kali min 1 pangkat 3 dikurangi b kali min 1 kuadrat ditambah dengan min 1 dikurangi dengan 4 sama dengan min 1 pangkat 4 1 kemudian a kali min 1 berarti min a dikurangi min 1 kuadrat berarti 1 kali b adalah min b kemudian min 1 dikurangi 4 ya sama dengan s1 itu min a min b min 4 ya kemudian kita cari bagian dari gx dibagi dengan x plus 1 berarti s2 itu sama dengan g min 1 ya berarti min 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kali min 1 tambah 6 sama dengan 1 tambah 4 tambah 6 ya kemudian s2 ketemu sama dengan 11 karena sisa pembagiannya sama ya maka s1 sama dengan s2 berarti min a min b min 4 sama dengan 11 kemudian min a min b ketemu 15 sehingga a plus b ketemu min 15 ya sudah ketemu a plus b sama dengan min 15 disimpulkan jadi nilai a plus b adalah min 15 ya teorema yang lain untuk teorema sisa berarti teorema sisa yang kedua jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan ax plus b maka sisa pembagian s ditentukan oleh s sama dengan nilai polinomial dari fx untuk x sama dengan min b per a ya nah kemudian contoh soalnya seperti ini tentukan sisa pembagian dari fx sama dengan 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x min 3 jika dibagi dengan 2x min akar 2 kita punya teorema sisa ini ya teorema sisa ini berarti s itu sama dengan f dari 2x min akar 2 sehingga x sama dengan akar akar 2 per 2 kemudian kita masukkan akar 2 per 2 ke dalam fx nya berarti 4x akar 2 per 2 pangkat 4 min 8x akar 2 per 2 pangkat 3 min 8x akar 2 per 2 pangkat 2 ditambah dengan 4x akar 2 per 2 dikurangi dengan 3 ya sehingga sama dengan 4x akar 2 pangkat 4 berarti 4 dibagi 2 pangkat 4 16 kemudian min 8 akar 2 kali pangkat 3 berarti 2 akar 3 per 2 pangkat 3 8 dikurangi 8 kali akar 2 pangkat 2 berarti 2 per 2 kuadrat 4 plus 4 kali akar 2 dicoret-coret ya boleh ya berarti 2 akar 2 dikurangi dengan 3 ya sama dengan ini dicoret dulu ya berarti 4 ditemu 1 8 coret ditemu ini 2 akar 2 ini dicoret ditemu 2 berarti 2 per 2 adalah 1 ditambah dengan 2 akar 2 dikurangi dengan 3 sama dengan min 3 ini kan habis dan ini juga habis ketemu min 3 berarti sisa dari fx 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x min 3 jika dibagi dengan 2x min akar 2 adalah min 3 cukup mudah ya untuk terima sisa ini selanjutnya adalah terima sisa 3 jika pembagian primer fx oleh x min a dikurangi dengan x min b adalah sx sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb ditambah dengan q ini adalah bentuk dari bentuk kuadrat kalau misalkan pembagiannya adalah berderajat 2 maka sisa pembagiannya adalah berderajat 1 tadi ingat ya derajat dari sisa itu 1 kurangnya dari derajat pembagiannya kalau pembagiannya adalah berderajat 2 maka sisanya adalah berderajat 1 contoh soal ini jika suku banyak dibagi oleh x min 2 sisanya adalah 4 dan dibagi oleh x min 3 sisanya adalah 5 jika suku banyak tersebut dibagi oleh x kuadrat min 5 x plus 6 sisanya adalah berapa ya nah dari soal ini ya bisa kita ketahui ya misalkan suku banyaknya adalah fx ya berarti f2 itu sama dengan 4 f3 sama dengan 5 kemudian pembagiannya adalah x kuadrat min 5 x plus 6 apakah bisa difaktorkan ya bisa ya ternyata berarti x kuadrat min 5 x plus 6 itu faktornya adalah x min 2 dan x min 3 x min 2 ini adalah pembagi dari fx dan x plus x min 3 juga pembagi dari fx ya sudah berarti kita ketemu f2 sama dengan 4 dan f3 sama dengan 5 sehingga dari teorema sisa ini ya dari teorema sisa ini kita bisa peroleh ya misalkan sebagian fx dibagi oleh x min 2 x min 3 adalah x sama dengan px plus k ya dengan ini tadi maka f2 sama dengan 4 f3 sama dengan 5 bisa kita masukkan ke sini f2 berarti 2p meski sama dengan 4 ya kalau f3 5 berarti 3p ditambahkan sama dengan 5 kemudian ini kita kurangkan masing-masingnya berarti 2p dikurangkan 3p adalah min p 4 dikurangkan 5 adalah min 1 kemudian p ketemu 1 jika p sama dengan 1 kita substitusi ke salah satu persamaan ini misalkan kita substitusi ke sini berarti 2x1 ditambah k sama dengan 4 sehingga k ketemu 2 maka dapat disimulkan bahwa sisa pembagian dari fx dibagi oleh x min 2 dikali dengan x min 3 adalah s sama dengan p nya tadi 1 berarti x ditambah dengan k nya adalah 2 ada cara lain untuk menentukan ini sudah pernah belajar matriks belum ya sudah ya kita susun pembagian ini kita susun ke dalam bentuk matriks berarti f2 sama dengan 4 f3 sama dengan 5 nah kita kurangkan ini semuanya sehingga ketemu selisih kolom pertama itu adalah dikali dengan sx sama dengan selisih kolom kedua ini dikali dengan x ditambah dengan determinan matriks berarti ketemu nanti masih ingat determinan matriks jika matriks adalah abcd maka determinan dari a itu sama dengan ad min bc langsung kita simak ini contohnya ini berarti f2 sama dengan 4 f3 sama dengan 5 masing-masing kita kurangkan berarti 2 kurang ke 3 adalah min 1 dikali dengan sx sisa baginya sama dengan 4 kurang 5 adalah min 1 x ditambah dengan determinannya berarti 2 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 4 sehingga ketemu min sx sama dengan min x dikurangi dengan 2 berarti 10 dikurangi 12 ketemu 2 sehingga sx sama dengan x plus 2 sama dengan ini ketemu langsung berarti ini boleh digunakan cara ini boleh gunakan cara ini juga boleh sama saja selanjutnya adalah teorema faktor jika pada polinimal fx berlaku f a sama dengan 0 f b sama dengan 0 dan f sama dengan 0 maka fx habis dibagi oleh x min a x min b dan x min c sehingga x min a x min b dan x min c adalah faktor dari fx nya itu teoremanya adalah seperti ini suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk sama dengan 0 atau sisa pembagiannya adalah 0 suatu suku banyak fx memiliki faktor ax plus b jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0 ini hampir sama ya langsung saja kita ke coloh soal seperti ini x min 1 merupakan salah satu faktor linear dari suku banyak x 3 plus 5 x kawadrat 2 faktor linear lainnya nah untuk mencari ini berarti kita cari dulu p nya ini dulu ya dengan ini x min 1 ini x min 1 adalah faktor dari suku banyaknya ini berarti sisanya pembagian dari ini ya dari fx ini dibagi dengan x min 1 itu sama dengan 0 berarti f1 itu sama dengan 0 kita masukkan 1 ke dalam fx nya ini ya 1 pangkat 3 ditambah dengan 5 kali 1 kuadrat ditambah p min 1 kali 1 dikurangin 8 sama dengan 0 hingga 1 pangkat 3 adalah 1 5 kali 1 kuadrat adalah 5 ditambah p min 1 ya dikurangin 8 sama dengan 0 sehingga ketemu p nya sama dengan 3 p nya ketemu 3 berarti kita masukkan ke dalam fx nya ini ketemu fx sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus p kurang ke 1 berarti 3 kurang ke 1 adalah 2 x dikurangin dengan 8 setelah itu kita akan mencari 2 faktor lainnya berarti untuk mencari ya faktor lainnya kita bagi fx dengan x min 1 berarti kita gunakan horner ya kita x min 1 berarti x sama dengan 1 koefisien dari fx dari fx adalah 1 5 2 min 8 kemudian kita turunkan 1 dulu 1 kali 1 adalah 1 di jumlah dengan 5 adalah 6 6 kali 1 adalah 6 di jumlah dengan 8 8 kali 1 adalah 8 dan ketemu 0 nah ini adalah 0 berarti x min 1 terbukti bahwa faktor dari fx nya nah dari masih ingat ya kemarin ya yang dibagi atau fx itu sama dengan px dikali dengan hx ditambah dengan sisa sehingga ini ya sehingga fx nya ini dapat dituliskan dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan pembaginya x min 1 jadi dengan hasil baginya adalah x kuadrat plus 6x ditambah 8 ditambah dengan sisanya 0 sebenarnya ya nah ini bisa difaktorkan ya mudah ya bentuk kuadrat ini ya berarti x min 1 dikali dengan x kuadrat plus 6x plus 8 difaktorkan x plus 2 dikali dengan x plus 4 sudah ketemu ini 1 2 3 faktornya ya bahkan 2 faktor lainnya dari fx adalah x plus 2 dan x plus 4 cukup mudah ya satu lainnya misalkan seperti ini diketahui cukup banyak gx x maka 3 plus bx kuadrat plus gx minus 8 dan hx dengan x kuadrat minus 5x plus 4 adalah faktor dari gx nilai p dan ki adalah berapa kita analisa soalnya ini hx adalah faktor dari gx ya sehingga hx itu adalah bentuk kuadrat berarti kira-kira bisa difaktorkan enggak ya kita faktorkan coba ya x kuadrat minus 5x plus 4 berarti x minus 4 dan x minus 1 ini adalah faktor dari hx karena hx adalah faktor dari gx maka x minus 4 juga faktor dari gx x minus 1 juga faktor dari gx sehingga ya g4 bisa kita cari ya g4 itu sama dengan 0 karena x minus 4 adalah faktor dari gx juga x minus 1 juga faktor dari gx juga berarti g4 sama dengan 0 berarti 4 kita masukkan ke sana 4 pangkat 3 ditambah dengan p x 4 kuadrat ditambah dengan k x 4 dikurangin 8 sama dengan 0 4 pangkat 3 ketemu 64 ditambah dengan 16p ditambah dengan 4 k dikurangin 8 sama dengan 0 sehingga masing-masing kita bagi 4 boleh atau 16p ditambah 4 k sama dengan min 56 kita bagi 4 semua berarti 4p plus k sama dengan min 14 kita tulis ini persamaan pertama kemudian kita cari g1 nya g1 1 sama dengan 0 berarti 1 pangkat 3 ditambah p x 1 kuadrat ditambah q x 1 dikurangin 8 sama dengan 0 sehingga 1 tambah p tambah q min 8 sama dengan 0 p plus k ketemu sama dengan 7 dari 2 persamaan ini p dan q dapat dicari dengan substitusi eliminasi dari 2 persamaan ini kita tulis 4p plus k sama dengan min 14 p plus k sama dengan 7 dikurangkan ketemu 3p sama dengan min 21 p sama dengan min 7 jika p sama dengan min 7 maka min 7 ditambah k sama dengan 7 k sama dengan 14 jadi nilai p dan k adalah min 7 dan 14 demikian penjelasan tentang teorema sisa dan teorema faktor sampai ketemu lagi di video selanjutnya kita bahas tentang persamaan polinomial jumlah dan hasil kali akar polinomial kemudian teorema fieta dan lain-lainnya terima kasih atas partisipasinya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati